Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Monika Hani Rudinia Zahara Dengan NIM1903036012 Disini saya akan menjelaskan tentang peningkatan imunitas Serta kesehatan mental melalui diet probiotik Probiotik ini diartikan sebagai mikroorganisme yang hidup Jika diberikan dengan jumlah yang sesuai Akan dapat memberikan manfaat Serta dapat digunakan secara konstan Dalam menjaga keseimbangan mikrobiota Di dalam usus manusia seperti halnya bakteri Beberapa produk minuman serta makanan Sudah banyak yang menfaatkan probiotik Salah satunya ialah yogurt Nah yogurt ini dibuat dengan cara menggunakan teknik fermentasi Beberapa riset menunjukkan peran probiotik ini Dalam menstimulasi imunitas secara sistematik Selain halnya berperan dalam imunostimulan Sistemastik review ini menunjukkan bahwa probiotik memiliki peran dalam menurunkan gejala depresi Serta kecemasan Kedua manfaat yang dihasilkan dari probiotik ini memiliki hubungan Melalui koneksi antar sarap pencenaan Serta sarap pusat yang menghasilkan komunikasi antara dua organ Yang berperan penting terhadap imunitas sistemik Serta self-regulation Diet sehat yang mengandung probiotik ini berperan penting dalam menstimulasi imunitas Serta dalam kesehatan mental Diet probiotik secara langsung meningkatkan flora, mikrobiota, usus Serta diet probiotik dengan mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur Yang dimasak secara benar akan menjadi sumber makanan mikrobiota usus manusia Mikrobiota tentu membantu memecahkan serat ke dalam bentuk asam lemak Rantai pendek yang telah terbukti dapat menstimulasi imunitas Selain itu, menjaga diet telah terbukti dapat menjaga kesehatan mental Sehingga melalui hubungan tersebut Diet yang sehat mempengaruhi fungsi emosional dan fungsi kognitif Serta pentingnya mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus Berikut adalah referensi yang saya pakai Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati